Sepak Terjang dan Harta Gubernur Lampung Arinal Junaidi Gubernur Lampung Arinal Junaidi disorot seusai viralnya banyak jalan rusak di Lampung, ditambah lagi Presiden Joko Widodo telah mengunjungi Lampung, termasuk untuk mengecek kondisi jalanan rusak tersebut, sosok Arinal Junaidi pun semakin menghangat menjadi pembicaraan masyarakat. Lantas, seperti apa profil serta sepak terjang Arinal Junaidi, kita bongkar di video ini. Arinal Junaidi merupakan Gubernur Lampung sejak tahun 2019, didampingi Wakil Gubernur Lampung Husnunia Halim, pria bergelar Sutan Dalong Pemukamarga ini, sebelumnya menjabat sebagai Sekretaris Daerah Provinsi Lampung periode tahun 2014 sampai tahun 2016. Arinal Junaidi merupakan politisi Partai Golkar, pria kelahiran tanggal 17 Juni tahun 1956 ini, juga merupakan Ketua DPD Golkar Provinsi Lampung pada 2017 hingga sekarang. Berikut Riwayat Pendidikan, Jabatan, dan Organisasi Arinal Junaidi. Riwayat Pendidikan Arinal Junaidi Tahun 1981, Arinal Junaidi mendapatkan gelar Sarjana Pertanian dari Universitas Lampung. Lalu tahun 1993, dia melanjutkan Sekolah Pimpinan Administrasi Tingkat Lanjutan. Tahun 1996, diklat staf dan pimpinan administrasi tingkat pertama. Lalu di tahun 2002, dia melanjutkan diklat staf dan pimpinan administrasi tingkat menengah. Riwayat Jabatan Arinal Junaidi Tahun 1986 sampai tahun 1990, Arinal Junaidi diangkat menjadi Kepala Administrasi Penyuluhan Dinas Pertanian Koamatia Bandar Lampung, Kemudian menjadi Kepala Administrasi Penyuluhan Dinas Pertanian Tanaman Pangan Provinsi Lampung tahun 1990 sampai tahun 1994, Lalu menjadi Kepala Administrasi Pengembangan Agribisnis Dinas Pertanian Tanaman Provinsi Lampung tahun 1994 sampai tahun 1999. Tahun 1999 sampai tahun 2001, jadi Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Kota Metro, Menjadi Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Lampung tahun 2005 sampai tahun 2010, Asisten Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung tahun 2010 sampai tahun 2011, Menjadi Asisten Kesejahteraan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung tahun 2011 sampai tahun 2012, Asisten Pemerintahan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung tahun 2012 sampai tahun 2013. Kemudian menjadi Asisten Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung tahun 2013 sampai tahun 2014, Sekretaris Daerah Provinsi Lampung tahun 2014 sampai tahun 2016, Lalu 2019 sampai sekarang Gubernur Lampung. Riwayat Organisasi Arinal Junaidi, Ketua Umum Senat Mahasiswa Fakultas Pertanian Unila tahun 1978 sampai tahun 1980, Pengurus Dewan Mahasiswa Fakultas Pertanian Unila tahun 1978 sampai tahun 1980, Arinal Junaidi juga pernah jadi Ketua Umum Himpunan Mahasiswa Islam Lampung tahun 1981 sampai tahun 1982, Wakil Ketua Hidmi Lampung tahun 1982 sampai tahun 1984, Lalu Komisaris Gapensi Lampung tahun 1983 sampai tahun 1985. Wakil Ketua Ketua KNPI Lampung tahun 1985 sampai tahun 1988, Dan periode selanjutnya tahun 1988 sampai tahun 1991, Sekretaris Umum Persatuan Insinyur Indonesia Lampung tahun 1992 sampai tahun 1995, Dan periode tahun 1995 sampai tahun 2015, Ketua DPD Golkar Provinsi Lampung 2017 sampai sekarang. Harta Kekayaan Arinal Junaidi Dalam laporan Harta Kekayaan Penyelenggaran Negara, LHKPN, yang dilaporkan Arinal pada tanggal 22 Maret tahun 2022, atau laporan periodik 2021, Harta Arinal totalnya 22,6 miliar rupiah, dengan rincian termasuk kepemilikan empat tanah dan bangunan di Bogor, Bandar Lampung, Tangerang, Sleman, Bandar Lampung dan Lampung Selatan, dengan total 7,09 miliar rupiah. Mengutip lhkpen.kpk.go.id, Arinal Junaidi tercatat memiliki 3 mobil dengan total 494.627.000 rupiah, kemudian tercatat harta bergerak lainnya 320.186.200 rupiah, kas dan setara kas 14.710.660.708 rupiah, jadi subtotal 22.615.593.908 rupiah, sementara Arinal memiliki hutang 14.891.336 rupiah, sehingga total hartanya 22.600.702.572 rupiah. Diketahui soal menggaungnya kabar jalanan rusak yang ada di Lampung, dimulai sukses seorang TikToker bernama Bima memviralkannya, kritikan Bima soal infrastruktur jalan di Lampung itu memundang atensi banyak pihak, termasuk pihak istana, pun sebelum Presiden Jokowi datang ke Lampung, pihak pemerintah Provinsi Lampung disebut-sebut tengah disibukkan memperbaiki sejumlah jalan rusak. Jalan rusak di Provinsi Lampung itu dikebut, menjelang kunjungan Presiden Jokowi yang sebelumnya dijadwalkan pada Rabu tanggal 3 Mei tahun 2023. Namun, rencana tersebut ditunda lantaran Jokowi memiliki agenda kerja lainnya. Arinal Junaidi makin disorot seusai mengunjungi lokasi perbaikan jalan rusak menggunakan helikopter. Gubernur Lampung itu menaiki helikopter bersama Kapolda Lampung Irjen Polisi Helmi Santika. Arinal Junaidi pun mengaku siap menyambut Presiden Jokowi. Kesiapan kita, kita siap untuk kehadiran kunjungan, Presiden Jokowi. Tapi besokan ditunda satu hari dalam posisi ditunda satu hari. Ujar Arinal, Rabu tanggal 3 Mei tahun 2023. Dikutip dari Youtube Kompas TV. Dikutip dari Youtube Kompas TV.